Ada kesorotan lainnya, saudara, mantan Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala mengungkapkan perlu modal sangat besar untuk bisa menjadi Ketua Umum Partai Golkar. JK menyebut perlu modal hingga 600 miliar rupiah. Ketua Umum Partai Golkar periode tahun 2004 hingga 2009 Yusuf Kala mengatakan untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar dibutuhkan modal 500 hingga 600 miliar rupiah. JK menyebut biaya besar untuk menjadi Ketua Umum tak hanya di Partai Golkar tetapi hampir di semua parpol. Saat ini internal Partai Golkar sedang menghangat usai sejumlah politisi seniornya mendorong di gelar BUNASLUP untuk mengganti Ketua Umum. Karena Anda menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal 5-600 miliar. Ya, misalkan ada 6 partai. Hampir semua partai itu, terkecuali partai yang pendiri yang masih ada. Baik TNI itu, enak sudah menjadi penyongkong. Tapi partai yang sudah berpabrik, artinya pemilihannya langsung. Itu butuh biaya yang besar. Ketua Umum Partai Golkar periode tahun 2004 hingga 2009 Yusuf Kala menyebut perlu modal 600 miliar rupiah untuk jadi Ketua Umum Partai Golkar. Untuk apa? Biaya yang sangat besar itu. Kita akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhan Nudin Muhtadi. Selamat malam Mas Burhan. Malam, terisik ya. Kalau bicara soal modal untuk jadi Ketum Golkar yang disampaikan Pak JK itu besar sekali. Apa memang sudah lumrah? Nah ini pernyataan Pak JK kan disampaikan di depan acara pemuda-pemuda mengenai topik pemuda dan politik. Dan terus terang, pernyataan tersebut bisa menjadi iklan yang buruk bagi partai politik kita, terutama buat anak muda yang sedari awal sangat kritis melihat demokratisasi internal di partai. Dan jangan lupa, Pak JK adalah saksi hidup yang pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar setelah mengalahkan Akbar Tanjung di Kongres di Bali 2004. Jadi pertanyaannya adalah, apakah ini refleksi dari pernyataan atau pengalaman pribadi Pak JK ketika memenangkan Munas Golkar mengalahkan Pak Akbar Tanjung atau hasil observasi beliau? Nah ini kan pertanyaan penting. Kalau misalnya memang betul yang disampaikan oleh Pak JK, berarti besar sekali ongkos yang diperlukan untuk menjadi orang nomor satu di partai politik. Dan kemudian akan menimbulkan pertanyaan lebih jauh, buat apa? Dan kalau misalnya kita cek untuk urusan penyelenggaraan teknis, saya kira sewa hotel tidak akan semahal itu. Akomodasi bagi peserta Kongres atau Munas juga tidak akan semahal itu. Jangan-jangan biaya semahal itu, itu juga diperuntukkan untuk anak kutip bribing, penyuap peserta Kongres agar memilih umum yang diinginkan oleh tim SES-nya. Jadi itu mungkin yang menjelaskan mengapa sampai keluar angka sebesar itu. Dan ini lagi-lagi seperti mengkonfirmasi rahasia umum yang sudah kita diskusikan belakang. Jadi menurut saya ini satu iklan buruk lah ya. Dan menurut saya satu praktek yang jangan-jangan mengkonfirmasi apa yang selama ini berkembang di belakang layar. Oke, apakah ini terjadi di Golkar saja? Karena kalau Pak JK bilang tidak hanya di Golkar, di parpol lain pun. Apa iya pada faktanya demikian? Ya, mungkin saja terjadi di partai-partai lain ya. Bukan hanya di Golkar. Pak JK kan menyebut ada partai go public, ada partai yang pemegang saham mayoritasnya tunggal. Artinya masih punya pendiri atau toko penting yang menjadi pelopor lahirnya partai politik. Beliau sendiri menyebut partai seperti tiga ya. Satu adalah Gerindra dengan Pak Prabowo Subiantonya, kemudian Mekawati dan PD Perjuangannya, dan satu lagi adalah Nasdem dengan Surya Palohnya. Nah, istilahnya David Samuel ini tipikal partai presidentialized political parties. Jadi partai yang dibentuk oleh tokoh awalnya sebagai aspirasi untuk menyalurkan keinginan tokoh pendirinya sebagai capres. Dan karenanya harganya lebih murah. Karena pemegang saham mayoritasnya tunggal. Veto player-nya masih hidup. Kecuali Pak JK menyebut kasus Abdurrahman Wahid dan PKB. Meskipun Gus Dur adalah pendiri PKB, tapi dikalahkan oleh keponakannya. Nah, di luar itu istilahnya adalah partai yang go public tadi, ongkos politiknya mahal. Terutama untuk memenangkan kursi ketua umum. Nah, mungkin variatif ya Friska, ada yang tidak semahal Golkar, tapi overall tetap mengeluarkan ongkos yang tidak kecil dalam rangka memenangkan pertarungan. Nah, kalau misalnya hanya tiga partai yang tidak disebut sebagai ketularan ongkos politik yang mahal untuk memenangkan orang nomor satu di partai tadi, ya berarti P3, kemudian Hanura, kemudian PAN, kemudian juga partai-partai lain kemungkinan juga sama seperti yang disampaikan oleh Pak JK. Kalau misalnya mereka mengatakan tidak, seharusnya mereka protes ke Pak JK. Mas Burhan, kalau misalnya dengan tingginya ongkos politik ini apa-apa dampaknya? Dan nggak bisa di-stop ya kalau misalnya ini sudah terjadi di partai politik, ya kalau dikatakan tidak mau terbuka tapi sudah jadi rahasia umum gitu? Nah, ini masalahnya begini Friska ya. Seharusnya kan ini menjadi ranah buat penegak hukum untuk masuk ke dalam proses the so-called demokratisasi internal kepartian kita. Seharusnya kalau misalnya KPK, kejaksaan, polisi punya keinginan untuk membersihkan partai kita, mereka juga ikut nongkrongi mengawasi proses-proses pemilihan ketua umum partai-partai. Karena kalau misalnya dari awal ketua umum maupun struktur kepengurusan dibentuk melalui jalur transaksional seperti ini, ya saya duga di kemudian hari partai politik akan menjadi banker bagi korupsi. Jadi menurut saya ini justru jadi titik masuk ya buat lembaga penegak hukum untuk komit melakukan proses pengawasan, monitoring sekaligus yang tadi saya sebut, memastikan demokratisasi internal kepartian kita bisa berjalan. Ini penting Friska. Karena reformasi politik sudah kita lakukan secara masif pasca 98, tetapi sayangnya partai politik sebagai instrumen penting demokrasi seringkali gagal mendemokratisasikan dirinya sendiri, termasuk dalam proses pemilihan ketua umum. Harusnya kan mereka memberi contoh, kalau betul bahwa demokrasi itu tumbuh di sistem kepartian kita, harusnya partai politik yang paling demokratis dulu. Bukan uang yang justru menentukan pemilihan ketua umum ya, seperti yang tadi Pak Jekas sampaikan. Oke, tapi dengan modal besar begini, impact-nya juga tadi Mas Burhan bilang diawali dengan transaksional, kebelakangnya juga akan demikian. Tapi ini yang Mas Burhan lihat sejauh ini apakah belum bisa diputus mata rantainya? Nah ini memang sangat kompleks ya masalahnya. Pertama adalah sistem keuangan partai kita sangat tidak transparan. Kemudian subsidi negara untuk partai politik kita itu jauh dari cukup. Untuk dua hal Friska, kebutuhan partai politik ya, berkaitan dengan fungsi mereka. Satu adalah political finance, yaitu untuk kepentingan kampanye atau keuangan politik. Yang kedua adalah untuk operational finance, untuk kebutuhan operasional. Nah dua-duanya itu sangat besar, sayangnya negara tidak cukup memberikan subsidi supaya partai politik bisa self-finance. Nah saat yang sama, kalau kita lihat tingkat partai ID kita rendah. Dan karenanya kecil kemungkinan kader atau pemilih itu memberikan sumbangan buat partai. Jadi menurut saya memang harus kita pikirkan matang agar negara memperbesar subsidi atau bantuan negara buat partai politik. Tetapi kalau misalnya partai politik tidak transparan, tidak akuntabel dalam menggunakan dana negara tadi, mereka bisa dibubarkan. Jadi mereka dapat insentif pendanaan yang jelas, tetapi panisnya jelas. Kalau sekarang kan abu-abu ya. Jadi saya sendiri melihat ada keengganan sebagian elit partai untuk memperjelas sistem keuangan partai mereka karena dalam keremangan-keremangan itu mereka bisa mencari pendanaan. Nah keremangan itu yang harusnya kita bikin terang-benerang dengan aturan dan regulasi yang memungkinkan bagi proses transparansi yang diikuti dengan tindakan tegas. Kalau misalnya ada oknum partai yang menyarakat gunakan kewenangan. Dan dimulai dari UNAS, dimulai dari Kongres, pemilihan ketua umum partai. Nah apakah ini akan jadi terang-benerang atau tetap remang-remang? Kita akan lihat bagaimana langkah selanjutnya apakah jadi pintu masuk atau berhenti sampai di sini saja pernyataannya Pak JK. Terima kasih Mas Burhan, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Lalu bergabung di Sapa Indonesia Malam.